Terima kasih telah menonton Antara 4 Juni dan 7 Juni 1942 Sekitar sebulan sesudah pertempuran laut koral Dan 6 bulan setelah pengeboman Pearl Harbor Angkatan Laut Amerika Serikat dengan telak meredam serangan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap atol Midway Akibatnya, negeri pemansam mengalami kerugian tidak ternilai Dalam menghadapi inisiatif strategis dari Angkatan Laut Jepang Sudah banyak yang dikorbankan oleh Amerika Dari kapal Induk dan juga kapal torpedo Grumman TBF Avenger Grumman TBF Avenger merupakan sebuah pesawat pembom torpedo Yang dikembangkan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat Kemudian, selama beberapa tahun Akhirnya digunakan oleh beberapa angkatan udara dan laut di seluruh dunia Grumman TBF Avenger merupakan pesawat pembom torpedo Bermesin tunggal terberat pada masa Perang Dunia II Avenger itu didesain untuk menggantikan pesawat pengebom torpedo Utama Angkatan Laut Amerika sebelumnya Douglas TBD Devastato Pesawat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1942 Dan mulai debutnya pada pertempuran Midway Avenger didesain oleh Leroy Grumman Yang mana dua prototipe Avenger dipesan oleh Angkatan Laut Amerika pada bulan April 1940 Prototipe pertama bernama XTBF-1 Prototipe ini pertama kali terbang pada tanggal 7 Agustus 1941 Dan salah satu dari dua prototipe pertama jatuh saat uji coba di Brentwood, New York Dalam pesawat Avenger ada tiga anggota kru Yakni pilot, penembak kubah, dan operator radio ataupun pengebom Perlindungan Avenger mencakup senapan mesin di hidung pesawat Kanan kepala penembak di kubah bagian belakang Dan senapan mesin di bagian bawah ekor pesawat Avenger memiliki kemampuan untuk membawa Satu torpedo Blitz Leavitt Mark 13 Dan satu bom Sebera 907 kg Atau empat bom seberat 227 kg Avenger pertama kali bertempur dalam pertempuran Midway Namun penampilannya bisa dianggap kurang garang Akibat minimnya pengalaman penerbang pembom torpedo Amerika Enam Avenger berhasil ditembak jatuh oleh Jepang Namun seiring dengan banyaknya pilot Avenger yang semakin berpengalaman Avenger pun membuktikan dirinya sebagai pesawat penebar maut yang tahan banting Dibandingkan dengan sejumlah pesawat pengebom torpedo Amerika sebelumnya Dan pesawat pengebom torpedo milik Jepang Yaitu Nakajima B-5N atau Kate Avenger dinilai tetap menjadi yang terbaik Avenger juga turut andil dalam penenggelaman dua super battleship Jepang IJN Yamato dan IJN Musashi Selain itu, Avenger juga telah menenggelamkan salah satu kapal tempur raksasa Jepang Musashi di Shibuyan Dan juga kapal induk Zuikaku milik Jepang pada tanggal 26 Oktober 1944 Selain digunakan oleh Amerika, pesawat ini juga pernah digunakan oleh Brazil, Kanada, Perancis, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Inggris, dan Uruguay Sebuah insiden terkenal yang melibatkan pesawat TBF Avenger adalah hilangnya Flight 19 saat melewati daerah keramat segitiga bermuda Terima kasih telah menonton!